4 orang anggota polisi dari Polres Polman dan Polda Sulbar mengalami luka robek akibat terkena senjata tajam. Polisi tersebut dibaca oleh seorang pengedar narkoba di Dusun Pucceda Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4 orang anggota polisi yang terluka akibat terkena senjata tajam ini yakni Kanit II Ditnarkoba Polda Sulbar AKP Tandikini dan Bripru Wahyudi mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan dan luka robek pada jempol kaki sebelah kiri. Sementara personil Polres Polman Briptu Erpandi dan Briptu Rahmat mengalami luka robek pada tangan dan telapak tangan dan jari tangan. Kejadian pembacokan itu berawal saat personil Polda Sulbar bersama Polres Polman akan melakukan penangkapan terhadap terduka pelaku pengedar narkoba berinisial AC dan R yang saat itu sedang melakukan transaksi narkoba. Namun saat akan diamankan pelaku melakukan perlawanan dan menyerang polisi menggunakan parang panjang yang diambil di belakang pintu rumah pelaku. Akibat kejadian tersebut dua orang anggota polisi terpakasa dilarikan ke RSUD Polewali untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat dilakukan pemerikasan secara mendalam pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang sering keluar masuk penjara. Polsa Sulbarat, Pak Kanit Narkoba, AKP Tandikini, di backup dua personil kami dari Polres Polman mengembangkan kasus narkotika. Ini satu-satu dan saat di TKP kami mengalami kendala sehingga penunggapan dan resiko sebagai penegak hukum dan resiko pengabdian negara. Sehingga personil kami, empat personil telah mengalami luka-luka dengan pelaku melakukan pebacokan atau pengabdian yang berat terhadap personil kami. Sementara itu, pelaku dan barang bukti satu sacet sabu-sabu dengan berat 1 gram dan tiga buah parang panjang yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korbannya diamankan di Polres Polman. Terima kasih telah menonton!